...spekulasi di tengah publik, personil Smash membenarkan berhentinya Morgan dari kepengurusan mereka. Tapi benarkah Morgan berhenti sementara atau malah berhenti permanen? ...sebenarnya dan Morgan punya pilihan seperti ini, ya kita support lah, maksudnya ketika dia mau pilih lanjutin kuliah dulu ya apa salahnya, kita juga masih bisa jalan berenang, maksudnya Morgan juga masih suka support kita, kasih semangat kita ya. Ya mudah-mudahan Morgan bisa sukses di kuliahnya dan nanti bisa balik lagi ke sini juga, bisa tambah sukses lain. Berhentinya Morgan dari Smash untuk sementara, sepertinya menyulutkan api masalah baru di tubuh Smash. Apalagi ada yang mengaitkan berhentinya Morgan sebagai sinyal Smash tengah pecah akibat beberapa persoalan yang mereka hadapi. Benarkah demikian? Enggak lah, dengan adanya kita tertuju sampai tiga tahun, dengan kayak gini gak akan ada perpecah. Kehilangan apa? Enggak, kangen mungkin ya, kalau kehilangan, maaf. Ya mudah-mudahan bisa sepertinya balik lagi dan mudah-mudahan bisa urusan kuliahnya bisa selesai cepat-cepat, bisa gabung lagi karena fansnya Morgan juga udah pada kangen. Gila, ini kan gak ada apa-apa. Show tanpa Morgan tentu saja terasa ada yang kurang. Karena selama ini, Smash lalu tampil kompak bertujuh di panggung. Berhentinya Morgan untuk sementara, tentu saja membuat Smash sedikit kalang kabut. Seolah cinta Allah takutnya. Orang-orang-orang arti, karena kita biasa bertujuh, udah tiga tahun lagi gitu bertujuh, pasti ada percuran-percuran. Namanya juga, kita kan performer gitu ya, mau nomor tampil gitu, tetap profesional. Tujuh, mau nomor lima, harus tetap jalan. Orang-orang berita ini, jadi udah cukup dijelaskan, udah cukup jelas juga. Bahwa Morgan tidak keluar, tapi dia hanya cuti untuk kuliah budaya. Berapa lu mau Morgan cuti mulai, Pak? Kita gak mau apa-apa ya. Takutnya nanti kita kayak, kayak bersif kayak gini-gini. Tapi pakanya kita cari sensasi, kita gak mau cari sensasi. Dan udah cukup jelas mungkinnya. Morgan pokoknya gak cuti, gak keluar dari Smash. Tapi dia untuk kuliah doang. Begitu gentingkah kondisi Smash setelah Morgan berhenti untuk sementara dari Smash, berhentinya Morgan, ibarat pohon yang kehilangan salah satu rantingnya. Karena personil Smash perlu melakukan penyesuaian yang sangat penting, karena hal tersebut terkait dengan aksi mereka di panggung. Kemudian sih pasti blocking-an, kita bikin blocking-an lagi. Jadi udah pernah, kayak saya sakit, terus dia juga gak bisa karena sakit. Itu udah bisa, ada blocking-annya. Kalau hanya untuk part-part, part-partnya ini udah ada juga. Kayak lagi ini, udah hentinya Morgan siapa, lagi ini isinya siapa. Personil Smash tidak bisa memastikan dan tidak bisa menjawab kapan Morgan kembali bergabung dengan Smash. Lantas, benarkah hal tersebut mendorong Smash untuk melakukan audisi mencari pengganti sementara untuk Morgan? Kita gak mau lebay gitu, gak mau terlalu yang Morgan, oh jadi gimana ini sedia apa-apa. Kayak kita yang nyarisisasi gitu. Iya, mes, kelihatan di titik kita seperti apa gitu. Jadi, so far udah biasa aja gitu. Mes tetap bertujuh, tetap berkeningnya sama, tujuh orang dengan orang yang sama. Jadi, mes itu tujuh orang dengan adanya Rangga, berhenti sementaranya Morgan dari Smash, tidak hanya sebuah ganjalan cukup berarti bagi para personil Smash lainnya, tapi juga kesedihan mendalam bagi Smash Blast dan fans berat Morgan. Lantas, mungkinkah hal ini mengecewakan Smash Blast dan membuat mereka merubah haluan? I love you, I love you. Perilangan sih pasti, apalagi apa fansnya Morgan kan Morgan. Cuma ya mereka, kita selalu menjelaskan di media, di social media gitu, bahwa memang Morgan cukup berkuliahnya karena melanjutkan pernikahan gitu. Dan mereka semua mendukung, mereka banyak. Pak-kakak yang lain, kapan, lantikan kuliahnya. Tapi kan kita bilang, ya kalau ditangan semuanya lanjutin kuliah, gak akan jalan, jadi jantian. Ya, karena mereka. Jadi, ya rizunnya mereka gitu, makanya. Jadi, sekarang untuk Smash Blast. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!